Look inner healing betul-betul sampai bisa lepas dari sakit hati dan kecewa secara total. Ya sembuh, selama hati, gak insulin, tidak obat. Kesehatan tuh dipengaruhi sama hati, karena hati memengaruhi pikiran, betul. Tapi hati juga mengaruhi hormon, dan banyak orang sakit karena ketidakseimbangan hormon. Yang paling gampang tuh pasti kayak rambut, kayak rambut rontok, jerawatan berlebihan. Oke salam semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Bersama dengan saya Hosea Claudio, dan di studio sudah ada narasumber kita yang tentunya pasti akan memberkati selama episode ini berlangsung. Langsung saja kita sambut Pak Jarod Wijanarko. Halo Pak Jarod. Haleluya, salam. Terus semangat ya Pak? Selalu, harus. Harus semangat. Harus semangat. Oke Pak, ini kita hari ini mau bahas tentang orang Kristen, boleh meditasi atau enggak? Ini di luar kebiasaan ya. Ngomong keluarga, ngomong pendidikan biasa, parenting, selingkuh. Kali ini tiba-tiba meditasi. Meditasi ya. Iya, iya, iya. Kadang-kadang banyak orang salam ya, apa namanya itu? Healing ya Pak? Mau healing-healing gitu kan katanya ya. Dan pro dan kontra juga banyak orang dan juga ya beberapa intinya dalam Kristenan tidak menyetujui misalnya seperti yoga dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Pak Jarod sekarang ini juga ada satu pengajaran tentang apa? Nafas. Olah nafas. Olah nafas. Nah, boleh cerita dikit enggak Pak? Itu sebenarnya seperti apa sih? Makanya jangan-jangan terpeda nih. Pak Jarod sekarang udah sesat. Pak Jarod udah sesat ngajari olah nafas. Nah, itu apa tuh Pak? Iya. Atau begini, saya lebih banyak kayak testimoni atau cerita ya. Boleh, boleh, boleh. Iya, kita sama-sama berangkat dari karismatik gitu ya. Yang namanya karismatik, udah Kristen karismatik lagi. Bahkan Kristen, Pantai Kosta karismatik lagi. Ngusir setan, bakar cimat ya kan. Pelayanannya begitu, pelayanan pelepasan. Maka udah pasti yang namanya yoga, meditasi, tato, udah enggak semuanya. Udah setan semuanya kan gitu kan. Setan semua. Lalu singkat cerita, ya ketika saya, soal kesehatan sebenarnya saya udah lama ya. Kesehatan kesehatan dan hidup sehat cuma untuk diri sendiri enggak diajarkan. Oke. Jadi 2000, atau kalau mau mundur ke belakang, 98. Saya saraf kecepit, alergi, kacamata, sembuh dengan. Oh iya, Pak nggak pakai kacamata ya sekarang? Loh, dulu tuh sebenarnya udah lama ya. Jadi pakai kacamata tuh waktu kuliah. Oke. 82 sampai 87, lalu 87 sampai 98. Jadi 11 tahun setelah lulus kuliah, masih pakai kacamata. Nah 98 itulah lepas kacamata, sembuh dari saraf kecepit. Iya. Lalu sembuh dari alergi, terutama alergi dengan cumi, udang, kepiting, ikan nasi itu sembuh semuanya. Nah itu enggak pakai olah nafas, yaitu inner healing, luka-luka batin, ngalami mujijat yang saraf kecepitnya tuh di dua lumbal gitu ya. Dan itu ke rumah sakit Pertamina dengan di-scanning MRI, kelihatan sekali kecepitnya terlalu dalam. Jadi ke rumah sakit Pertamina, rumah sakit Pateran untuk terapi, kan disitu alatnya lengkap. Iya. Dengan infra merah, segala macem. Ya enggak sembuh, balik ke rumah sakit Pertamina lagi, ya ini harus operasi Pak. Nah saya tuh takut, takut operasi. Akhirnya singkat cerita, ya dapat ayat gitu kan, hati gembira obat yang manjur, semangat yang patah, mengeringkan tulang. Ternyata saya patah semangat, kecewa, kepahitan, look inner healing betul-betul sampai bisa lepas dari sakit hati dan kecewa secara total gitu ya. Mengampuni, memberkati, bener loh, jepitannya lepas loh. Wow. Jadi, dan seiring dengan itu, malah ada bonusnya gitu. Enggak pakai kacamata lagi, jadi pergi ke optik melawai waktu itu ya, ya mana aja, tapi dites, lupa mata Bapak itu normal sekarang gitu. Enggak perlu, mau beli yang gaya-gaya gitu. Jadi, milih frame, lalu milih kaca gitu kan, terus dites dulu kan, lho Bapak mau yang gaya aja gitu. Loh, enggak kan, saya silindris dua setengah gitu kan. Enggak apa-apa, normal, sampai sekarang. Wow. Bisa lihat, itu hanya dengan, misalnya kesembuhan batin. Iya. 2009, saya gula 400. Wow. HbA1c 11,5. Wow. Nah, waktu itu saya mulai belajar dengan Dr. Tan Syudyen, Dr. Elizabeth Subrata, itu bukunya yang rahasia humor panjang. Tapi bener baca, praktekkan gitu ya. Ya sembuh, saya mati, enggak insulin, tidak obat. Wow. Lalu, 2017, saya minum obat diabet lagi. Lalu, denger-denger mulai, ada tuh olah nafas bisa untuk kesembuhan gitu kan, terus olah nafas gitu ya. Sesat. Nah, mulai googling, mulai googling meditasi, yoga, ya olah nafas itu ya enggak jauh dari meditasi, yoga. Iya, iya, iya. Dan menariknya yang saya jumpai justru adalah bahasan-bahasan mengenai millennial atau meditasi dan yoga yang di Eropa, Amerika, Australia itu naik luar biasa. Jadi, ini mohon maaf ya, yang percaya atau yang setuju dengan meditasi dan yoga. Mohon maaf dulu, kenapa? Saya termasuk yang tidak setuju kan gitu ya. Jadi, ini analisa saya. Kalau berbeda pendapat atau analisa salah ya berarti emang saya salah gitu ya. Dapatnya begini. Analisa saya, Amerika, Eropa, Australia ini kan namanya New Age Women kuat sekali. New Age. Lalu, Tuhan tidak ada juga kuat sekali. Seperti banyaknya orang yang setuju LGBT, biasanya juga segitulah kira-kira orang yang tidak beragama. Tapi, saya harus mengakui bahwa New Age Women ini baik sekali. Oke. Kenapa baik sekali? Mereka membayar pajak, enggak ganggu tetangga. Iya kan? Mereka mencintai sesama, termasuk laki sama laki. Apa salahnya? Iya kan? Kan saling mencintai gitu kan? Jadi, memang juga gereja ke depan akan melawan kebaikan. Karena mereka tidak jahat. Mereka baik. Benar-benar. Tapi, benar apa tidak, nah ini tergantung keyakinan kan? Iya, iya. Yang non-agama ya berkata, apa salahnya saling mencintai laki sama laki. Iya. Nah, dan bahkan milenial ini, saya bisa lihat milenial ini kan ya kebanyakan sekarang New Age Women. 63% muka bumi ini. Bahkan di Asia-Asia juga mulai-mulai banyak yang berpikir, wah Tuhan itu enggak ada. Akrostik secara orang milenial. Nah, itu kan apalagi, terus misalnya begini, de facto, perang di dunia ini kan perang agama. Benar sih. Yeshua masuk ke kanaan, orang dibunuhi semuanya, enggak laki, enggak perempuan, demi perintah agama. Terus perang salib dan seterusnya. Makanya mereka senang sekali lagunya John Lennon. Imagine, they are no country, they are no religion. Dunia, jadi milenial itu mendambakan, maka saya bilang baik banget. Mendambakan dunia tanpa perang. Tapi faktanya, setuju enggak setuju itu fakta. Bahwa perang di dunia ini perang agama. Benar. Misalnya ada yang berkata misalnya gini, wah Diponegoro ini pahlawan kemerdekaan. Enggak. Dia pahlawan kilafah. Melawan salibis Belanda. Itu ke Islam dan Kristen. Jadi pendapat itu juga kita enggak bisa tolak ya. Kenyataannya Islam sama Kristen. Kenyataannya Belanda Kristen. Jadi ketika didekati dengan agama, lalu seperti benar loh perang. Ini perang agama semuanya loh. Lalu milenial ini enggak mau ada perang. Mau dunia ini damai. Maka lagu John Lennon indah banget tuh. Dalam kacamata ini gitu ya. Imagine, they are no religion. We are the world. We are the one. Satu dunia yang satu. Maka muncullah gerakan pengajaran dimana humanisme, hak asasi, tapi Tuhan enggak ada. Dan hasilnya baik loh. Hasilnya integritas, personality. Nah ini berkembang luar biasa. Analisa saya, milenial yang berkembang tanpa Tuhan. Mereka baik, mereka pinter, mereka sukses, tapi jiwanya kosong. Oke. Nah, lalu kemana di isinya? Meditasi. Itu menurut saya, menurut analisa saya, kenapa meditasi tiba-tiba booming kembali di seluruh muka bumi. Nah, tapi meditasi ini dan yoga yang milenial ini sebenarnya sudah terpisah akarnya dengan meditasi yang di Tiongkok, di Vietnam, di Kamboja, di Thailand. Dimana ini kebanyakan juga berhubungan dengan meditasi agama. Yang Hindu, India, yang Tiongkok ya dengan Confucius semua. Jadi mereka emang bermeditasi sambil berdoa. Ya, zaman dulu kan semuanya sambil berdoa. Iya. Orang Jawa ya sambil nari itu ya sambil berdoa. Iya. Orang Yahudi ya sambil panen juga berdoa. Nah, muncul meditasi yoga yang sebenarnya modern. Meditasi yoga modern itu ya Tuhan tetap gak ada. Tuhan gak ada, lalu yang ada apa? Ya, kamu hebat. Kamu luar biasa. Sakit ya meditasi. Orang bisa regenerasi sel, menyembuhkan diri sendiri. Itu berarti meditasi yoga, kalau saya berikan istilah, new age woman, Tuhan gak ada. Atau yang aliran-aliran kepercayaan atau mau aknotis atau apa, bahwa energi alam semesta. Jadi bermeditasi untuk bersatu dengan energi positif yang ada di alam semesta ini. Nah, energi dari mana itu? Tuhan atau malaikat terang atau iblis yang menyamar sebagai malaikat. Nah, makanya kalau dari sisi karismatik, tentu kita tentu harus melihat yoga meditasi ini boleh apa tidak boleh, dia aliran yang mana. Karena meditasi yoga ini ya kayak Kristen, kayak Islam, kayak agama lah. Alirannya banyak banget. Oh gitu ya. Ya, karena makanya ketahunya dari mana? Ya, dari doanya, dari ritualnya, ada yang pakai buku lonceng, teng. Maka ada juga meditasi atau yoganya katolik, ada. Oh gitu. Pakai lagu-lagu katolik, kata-kata begitu. Jadi memang akhirnya kayak yoga meditasi ini kayak agama. Ya, ya. Ada yoga meditasinya orang Buddha, orang Hindu, maka tutup mata, bersilah, kita akan olah nafas, pranaya, cakra. Nah, udah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, melihat hal itu, saya memang harus hati-hati. Nah, tapi de facto, meditasi, olah nafas, membawa kesehatan, kesembuhan. Nah, ketika saya mulai googling itu, saya mulai melihat hal ini. Lalu saya menggunakan iman saya, logika saya, istilahnya ya, memang belajar dulu. Ya. Lihat, 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 lihat. Nah, jujur saya begini. Atau saya bilang gini, jadi saya kayaknya mulai menjumpai bahwa, tidak semuanya itu aliran New East Movement, dan juga tidak semuanya agama. Maksudnya dari meditasi ini gitu ya? Jadi, iya, meditasi atau olah nafas, atau yoga, kalau kita ambil, kita cabut dari akarnya istilahnya. Iya, iya. Jadi misalnya gini, kita melihat yoga, ya sebagai senam. Taiji sebagai senam. Iya. Doanya dibuang, pelajarannya dibuang, hanya diambil gerakannya. Jadi misalnya kan, nah yang membedakan itu kan semua aliran, kebanyakan ada pelajarannya. Iya. Misalnya mau meditasi untuk kesembuhan, nanti kan diajarkan bahwa di dunia ini, itu ya, ada energi alam semesta. Maka tutup mata, kosongkan pikiran, hirup energi kesembuhan, gitu. Nah, kita yang karismatik ini energi dari mana? Gitu kan. Jadi, ya, maka sebenarnya kita bisa melihat aliran mana itu dari aba-abanya. Atau dari pelajaran sebelumnya, karena itu pasti ada pelajarannya. Ada kelas-kelasnya gitu. Nah, saya menjelajahi itu sama seperti ketika saya dulu mau memilih agama saya apa. Ya, kita jelajahi gitu. Sampai ini kalau berkeputusan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan jurus ramah saya pribadi, roh saya ada roh kudusnya. Nah, de facto saya sakit, saya butuh sehat tanpa obat dan sembuh tanpa kambuh, tanpa obat. Nah, lalu mulai belajar tentang meditasi dan yoga. Tapi saya belum belajar, masih menjelajahi. Nah, waktu menjelajahi itu sehingga cerita dalam perjalanan itu ketemu yang tidak menggunakan istilah meditasi. Tapi istilahnya adalah breathing technique. Ya, teknik olah nafas itu. Nah, makanya olah nafas. Kenapa? Dia pun gak gunakan kata meditasi. Siapa itu? Si Wim Hof namanya. Kalau di Instagram nanti Iceman. Nah, tapi Iceman itu agamanya apa, Pak? Nah, karena saya mulai belajar teknik nafas, sama kayak saya belajar matematika. Gurunya agamanya apa, terserah. Yang penting saya mulai. Saya jelajahi itu. Dia tuh gak ada doanya, gak ada ritualnya. Cuma ngajari, tarik nafas 30 kali, tahan nafas, buang nafas, tahan lagi, tarik. Jadi, gak ada betul-betul itu kosongkan pikiran. Gak ada. Jadi, pokoknya tekniknya aja bagaimana bernafas dan simpel banget. Mau duduk boleh, mau berdiri boleh, mau berdiri gak boleh. Nanti bisa jatuh karena pakai tahan nafas. Jadi, mau duduk boleh, mau di kasur boleh, mau di sofa boleh. Gak harus, tangannya harus bersih lah, lalu jari ketemu begini, tutup mata, lidah tekuk, bentuk ke atas. Gak ada di duduk sama sekali. Oke. Relax, pakai bantal boleh. Tidur boleh, duduk boleh. Malah dia waktu praktek kita lihat tidur gitu kan. Jadi, tarik nafas, lalu buang, tarik nafas, buang. Buangnya juga lewat mulut, gak harus hidung, gak harus merem, buka mata boleh. Jauh dari suasana meditasi malah. Makanya betul-betul namanya breathing technique. Itu Wim Hof. Nah, yang menarik adalah karena banyak orang sembuh. Wow, sembuhnya didapat. Jadi, kalau kita ketik Wim Hof Studi atau Wim Hof Testimony, kanker sembuh, autoimun sembuh, yang dokter-dokter udah angkat tangan begitu dah. Insomnia sembuh, hemoglobin naik dengan cepat. Nah, karena kesembuhannya sangat fenomenal, banyak dokter, PhD, researcher, universitas yang tertarik. Lalu si Wim Hof atau para muridnya dia, sebelum olah nafas, sesudah olah nafas dipantau, atau selama olah nafas dipantau, dalam arti di rumah sakit nih. Di rumah sakit dipasangi monitor, dilihat, dilihat saturasinya, dilihat pH-nya, dilihat pH darahnya. Lalu sebelumnya diambil, atau pembanding, pembanding itu dalam studi selalu ada kan kontrol grup. Jadi orang yang tidak olah nafas, semangat olah nafas. Lalu setelah sama-sama, kayak divaksin, disuntik, E. coli kalau itu dalam risetnya. Lalu yang olah nafas gimana? Sebelum olah nafas, diambil darahnya, dihitung interleukin 10, itu protein anti-inflammasi. Setelah olah nafas, jadi bahasanya sih, tapi dia yang bahas bukan si Wim Hof. Dokter, PhD, researcher, rumah sakit, orang olah nafasnya Wim Hof, dibawa ke rumah sakit, lalu dijelaskan kok bisa sembuh. Nah penjelasannya itu jauh dari misalnya energi, jagat raya. Enggak ada. Enggak ada. Jadi saya kayak merasa, wah ini boleh nih saya belajar nih. Iya, iya, iya. Lalu saya sebagai orang yang lahir baru, percaya Tuhan Yesus, bahkan karismatik, tumpang tangan, doain orang, usir setan, bakar cimat, belajar teknik bernafas. Wow. Lalu belajarannya itu ya tadi pelajarannya, kok inflamasi bisa sembuh ya gitu? Iya, ternyata waktu hipoksia. Jadi hipoksia itu ada namanya Greg Sementa sama David bertiga ini memenangkan Nobel mengenai hipoksia. Memang waktu dia meneliti mengenai hipoksia, itu bukan pada manusia, pada mamalia, tapi terciptalah teori hipoksia. Oke. Nah, Wim Hof dalam olah nafasnya, itu ada tahan nafas. Jadi ketika tarik lepas, tarik lepas, lalu tahan sekuat mungkin. Waktu tahan sekuat mungkin itu, pasang oximeter kalau saya. Maka saya suruh para orang-orang yang saya ajar. Sekarang saya ngajar olah nafas. Suruh beli oximeter gitu ya. Jadi yang dibahas itu bukan pranaya, cakra, enggak. Saturasinya berapa? Gitu. Ya sepuluh olah nafas coba pergi ke dokter, ke rumah sakit, cek pH darahnya berapa. Lalu itu tiga minggu kemudian, cek pH darahnya berapa. Pak, hemoglobin saya delapan, Pak. Oke. Kalau dokter kasih suplemen, minum aja terus. Iya, Pak, udah minum, Pak. Sekarang lapan setengah, sekarang sembilan, dua minggu cuma naik satu, coba begini. Begitulah nafas, setiap minggu, Pak, sekarang sembilan, sekarang sepuluh. Menjadi tiga belas setengah dalam waktu satu bulan. Oke. Gak ada bahasan-bahasan mengenai energi jakat raya, mengenai kosongan pikiran. Jadi bahasnya, Pak, saya stroke kebas, bisa sembuh? Bisa. Kok bisa sembuh? Kita jelasin, Pak. Nah, saya kan jelasinnya menggunakan penjelasan researcher tadi mengenai ilmunya Greg Sementa yang mengenai hipoksia. Ketika kita tahan nafas, tahan nafas sekuat mungkin, saturasi kita turun. Jadi saya jelasin juga, saturasi itu apa. Jadi dalam pelajaran saya sampai modul selesai itu, gak ada yang namanya kosongkan pikiran. Nah, ini pembelajaran waktu saya sendiri akhirnya terlibat dengan olah nafas. Dimana Vibov sendiri juga gak menggunakan kata meditasi. Menggunakan kata breathing teknik. Iya, iya. Dan bahasanya, gak ada bahasan-bahasan yang harus tutup mata, energi, jagat raya, gak ada. Bahasanya itu hemoglobin, interlekin, pembuluh darah, anti-apa, inflamasi, alkali tubuh, dan sebagainya. Jadi bahasanya gak ada bahasan yang instruksi-instruksi yang berhubungan dengan bahkan agama. Iya, iya. Nah, itu kalau kita bicara bicara olah nafas. Maka kalau saya akhirnya begitu belajar, begitu yakin, ya ternyata juga saya gak ngajar orang lain ya. Buat diri sendiri aja. Iya. Lepas obat, gak insulin lagi, sehat tanpa obat gitu ya. Lalu ya, mikir-mikir lagi, ah, ngajar di orang lain gak ya? Jangan, nanti bilang pendeta sesat. Hahaha. Tapi dalam proses meditasinya itu, memang kan gak pakai yang seperti yang doa-doa yoga gitu. Tapi, apakah ada misalnya dalam proses meditasi itu kita bisa masukkan firman atau apa gitu. Bagaimana Pak? Jadi, saya akhirnya pembelajaran saya memang saya perluas. Jadi waktu belajar Vimbov itu, oh Vimbov itu ada tiga. Olah nafas yang pakai tahan nafas, lalu ada ice bathing, ada mind focus. Nah, ice bathing itu mandi air es. Jadi kalau di Eropa sana, Vimbov gak pernah mandi air hangat. Mandi air es. Bahkan musim dingin pun, dia mandi air dingin. Bahkan, kalau lagi musim salju, dia pergi ke salju untuk berendam di situ. Kenapa tuh Pak? Nah, jadi si Vimbov ini pakai celana kolor, gak pakai baju, orang Jawa ngeligo, kaos pun tidak, cuma celana kolor, naik ke Kilamanjaru, naik ke Gunung Es. Gak kedinginan. Dan 40 tahun gak pernah batuk gak pernah pilok. Waktu saya lihat begitu, saya bilang, wow hebat nih orang. Enggak, dia gak hebat. Karena semua muridnya yang dilatih olah nafas, pakai celana kolor, pergi naik Gunung Himalaya. 100 orang, 200 orang, semuanya bisa tahan dingin. Karena olah nafas itu bisa menghangatkan tubuhnya. Tapi latihannya juga, dia harus berlatih dulu dengan mandi air es atau berendam air es. Kalau musim panas, ya pakai es batu. Kalau Vimbov, malah dia di rumahnya punya freezer yang untuk dia berendam. 10 menit aja, 10 menit. Bahkan kalau sekarang gak mau ke Jakarta, ada di Serpong, Gading Serpong, itu di Mall Gading Serpong ada ice bathing. Jadi kalau sekarang di klok di Google, ice bathing mungkin di beberapa kota besar sudah ada mandi air es. Jadi itu juga. nanti ada penjelasannya bagaimana sistem imun itu bisa dinaikkan ketika kita itu mandi air es. Jadi jangan mandi air panas, mandi air dingin aja. Nanti itu penjelasannya ilmiah. Gak ada hubungannya juga lagi sama kayak energi alam semesta. Itu bener-bener di tubuh. Apa yang terjadi dengan protein komplek yang untuk ngatur sistem imun, udah penjelasannya betul-betul gak ada penjelasan soal energi ini, energi itu, cakra ini, cakra itu. itu gak ada. Nah itu yang menarik saya. Nah ketika masuk lagi Wimpoff, Anda main fokus. Main fokus ini di YouTube gak ada karena itu kelas berbayar. Nah akhirnya saya lari ke yang lain. Nah ini yang mulai masuk kata meditasi. Meditasi banyak sekali alirannya. Di dunia ini kalau ambil yang besar-besar. Kalau di Indonesia ada kan merpati putih, segala macam, pawang hujan, yang sampai orang bisa sakti. Saya gak butuh sakti kok, saya butuh sehat aja tanpa obat gitu kan. Nah maka saya mulai mencari yang aliran meditasi tapi yang internasional yang di YouTube-nya followernya jutaan gitu. Muncullah John Kabat-Zinn, Bayteko, dokter Patricia Garbang sama Lucas Rockwood. Akhirnya saya tertarik dengan John Kabat-Zinn. Nah ini sudah mulai sebenarnya dia sendiri menggunakan meditasi. Karena dia punya metode namanya MPSR. Mindfulness Based Stress Reduction. Nah itu sebenarnya meditasi untuk mengatasi stres. Karena di Amerika atau milenial kerja segala macam membuat dia stres. Stres itu termasuk takut, stres, takut, kecewa, marah, segala macam dimana pada saat itu maka hormon negatif yang diproduksi. Marah kortisol, kalau takut apa? Sitokin. Nah kita COVID sitokin jadi terkenal tuh. Bada sitokin gitu kan. Kecewa kepahitan, epinefrin. Ini membuat tubuh lepas glukus. kita stres. Nafas kita tersengal-sengal. Nafas gak teratur. Sebaliknya kalau kita relaksasi, itu serotonim. Itu namanya kalau secara ilmu pernafasan atau ilmu syaraf. Ini namanya autonomic nervous system. Oke. Nah ini yang menjadi dasar si John Kabat-Zinn. Kenapa saya tertarik dengan John Kabat-Zinn, apapun agamanya dia ya. Kalau orang Amerika kan kebanyakan ya tadi. New age moment. New age. Tapi John Kabat-Zinn adalah profesor, dokter, dokter. Oke. Di klinik kesehatan, fakultas kedokteran, MIT. Jadi kalau di Indonesia ini universitas, ya UI. Ya Amerika, Harvard. Iya, iya. Kalau teknologi, ya IPB, ITB, Amerika, ya MIT. MIT, benar. Di MIT ada fakultas kedokteran. Ada kliniknya. John Kabat-Zinn menjadi ketua kliniknya. Ketika dia mundur dari MIT, dia bikin klinik sendiri. Jadi dokter. Memang ceritanya dokter ini, John Kabat-Zinn ini, anak banyak juga para dokter, dikirim ke seluruh dunia. Termasuk ya ke Tibet, kemana-mana, meditasi-meditasi yang berbasis agama juga. Tapi untuk dibawa kembali ke klinik, kesehatan, untuk dipelajari. Ada apa sih kalau orang meditasi itu prefrontal cortexnya gimana? Amidalanya gimana? Hipotalamusnya gimana? Jadi ya ilmiah lagi. Bahasanya itu apa yang terjadi dengan otak manusia dan hormon, karena dia sehat, dokternya itu psikiatri, apa pengaruhnya pada hormonal? Jadi yang saya dapatkan itu, nanti nih, aku dapat esensinya nih. Dan mati ternyata, oh manusia itu kesehatan itu dipengaruhi sama hati. Karena hati mempengaruhi pikiran, betul. Tapi hati juga mempengaruhi hormon. Dan banyak orang sakit karena ketidakseimbangan hormon. Yang paling gampang itu pasti kayak rambut, kayak rambut rontok, jerawatan berlebihan, menstruasi gak teratur. Bahkan sebenarnya juga sampai pada kanker dan lain-lain itu bisa dipicu di awalnya itu karena ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon karena kekacauan pikiran. Suaminya selingkuh, lalu istilahnya gak bisa mengampuni. Kecewa, kepahitan, hormonnya kacau. Sehingga selnya membelah erol. Sel membelah erol, gak masalah. Tubuh kita ada namanya natural killer cell. Jadi hal-hal seperti ini yang dibahas sih. Meditasinya Jon Kabat-Zinn. Jadi bukan bahas, kayak pranaya cakra, hidupan gak. Terutama bahasan researcher ya, bahasan pengamat. Jadi ketika orang, contoh kasus kanker. Jadi ketika sel membelah erol, sebenarnya gak masalah. Tubuh kita tuh punya namanya natural killer cell. Itu satpamnya tubuh. 39 triliun sel di tubuh kita. Bisa dijelajahi sama satpam ini, kalau selnya erol, disengat sama dia, hancur. Ya gak mungkin kanker. Kenapa kanker? Berarti satpamnya ini gak jalan. Kenapa gak kerja? Karena perasaannya kacau. Termasuk misalnya kecewa sama suami, gak bisa mengampuni. Suami yang selingkuh, ibunya yang kanker. Makanya kemo sembuh, radiasi sembuh. Ntar kambuh lagi, karena hatinya gak sembuh. Iya, iya. Nah, makanya meditasi itu untuk menyembuhkan hati. Gitu ya, secara psikologis. Nah, ketika saya melihat esensinya adalah bahwa sembuh perasaan, sembuh hormon, sembuh tubuh. Tapi saya mikir, seberapa kuat sih sugesti menyembuhkan pikiran dan perasaan? Menurut saya inner healing lebih kuat. Iya. Kasih Tuhan lebih kuat. Betul. Nah, makanya ketika saya mulai berpikir untuk mengajarkan kembali, saya kayak ganti modul atau ganti, merevisi modul. Kasih. Sehingga dalam modul saya ini ada 14 modul. Ya, Wimpov 1, Wimpov 2, lalu ada mulai body scanning, ada, jadi tujuannya itu olah nafas itu adalah bukan kosongan pikiran, tutup mata. Nah, kenapa tangan terbuka? Kalau begini, nafasnya pendek, nafasnya panjang. Jadi, nggak ada hubungannya apa-apa. Ya, tangan terbuka supaya nafasnya bisa panjang, buang nafas, nggak mikir masa depan, masih misteri, nggak mikir masa lalu, mikir sekarang aja. Nah, sekarang itu apa? bersyukur. Jadi kan Tuhan bilang, nyatakan segala satu dalam ucapan syukur, bersyukur bahkan termasuk untuk pankreas kita yang sedang sakit. Oke. Jadi bukan Tuhan sembuhkan saya, nggak Tuhan terima kasih, saya akan sembuh. Alkitab kan juga ajar kan, kalau kamu berdoa, percayalah kamu sudah menerimanya, kamu akan menerimanya. Iya, benar. Jadi sebenarnya itu itu pelajaran Alkitab. Cuma saya nggak sebut ayatnya aja kan. Teman-teman jangan berdoa minta sembuh ya. Jadi kalau saya ngajar olah nafas, saya akan bilang, ayo kita mengucap syukur bahwa Tuhan akan sembuhkan. Lalu bicara nafas. Kenapa saya sekarang kok berani? Akhirnya tadi kan gini, ceritanya kan saya buat diri sendiri kan. Iya, iya, iya. Sambuh-sambuh sendiri, olah nafas sendiri. Iya. Jadi, karena kan jadi, Pak Juru bisa lari ke olah nafas ini gimana sih? Iya. Lari keluarga, animasi, tiba-tiba sekarang jadi guru olah nafas. Tapi ada juga nih, diomongin juga, saya juga diomongin oleh orang-orang yang udah lama puluhan tahun di olah nafas. Jadi orang baru nih, nggak jadi olah nafas, tapi, apa, dicabut dari akarnya. Ya, emang saya buang akarnya. Iya, iya. batin, karena kalau batinnya nggak disembuhin, nanti kamu lagi, kamu lagi. Benar. Dan ternyata kesembuhan batin itu, menyeimbangkan hormonal. Hormonnya nggak jadi kacau lagi. Oke, contoh hormon itu gampangnya. Kita marah itu kortisol, kita takut itu sitokin. Damage jahtera, itu serotonim, hormon rasa aman. Atau gampangnya masuk Google aja, ketik hormon kebahagiaan, atau hormon kesehatan. Nanti muncul. Yang namanya adrenalin, serotonim, melatonim, bahwa satu hormon, itu bisa mempengaruhi beberapa organ tubuh. Kayak jantung, teratur apa nggak? Marah, dan jantung nggak teratur. Maka untuk kesehatan, kita teraturkan dan jantung, lewat nafas yang teratur. Iya. Karena kalau kita marah, kecewa, kepahitan, ketakutan, takut aja dan jantung itu nggak teratur. Betul. Nah, maka kita mencoba untuk nafas teratur, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nah, menurut saya sesat dan tidaknya itu, tergantung apa yang menjadi disugestikan. Hmm. Iya kan? Kayak doa-doanya. Nah, begitu kan. Begitu misalnya sugestinya adalah, ya pasti akan sesuai dengan keyakinan si pengajar. Iya, iya, iya. Jadi senam boleh apa nggak? Ya kalau Pak Lembner Samsuri mimpin senam, ikut deh. Kan gitu kan. Senamnya sama. Orangnya ya? Ya doanya gimana kan gitu kan. Iya, iya. Kembali lagi soal meditasi. Selama kita lahir baru, roh kita ada roh kudus. Lalu kita meditasi itu kan fokus berdoa. Iya. Nah, kalau kita doanya, apalagi kalau tadi pagi, itu yang ikut semua agama. Tapi saya udah bilang sama yang seluruh peserta, mohon maaf ya, saya putar lagu saya, tapi saya pilih lagu-lagu yang netral. Dalam arti katanya cuma Tuhan. Iya, iya. Tuhan penyembuhku, kau lah Tuhan penyembuh, kau berfirman dan sembuhkan ku, gitu ya. Itu saya putar itu. Maka kalau saya ditanya, Pak Jurod sesat, sesatnya dimana? Lagunya sama di gereja. Jadi gini, jadi gini ya, saya, nanti saya cerita kenapa akhirnya saya ngajari orang lain, tapi, saya sembuh, lalu saya pengen berbagi, cuma tadi saya bingung nih, apa bikin khusus malah yang Kristen aja ya. Kalau ngajar olah nafas, khusus yang Kristen enak banget sebenernya. Gampang banget. Juga sembuhnya menurut saya gampang. Iya, iya. Karena kita bawa kepada Tuhan yang menyembuhkan. Benar. Sugestinya bukan sugesti lagi. Firman Tuhan berkata, pilih pilurnya kita disembuhkan. Iya, iya. Nah kalau sekarang saya mengajarnya multi agama, saya harus bijak-bijak untuk tidak membawa ayat. Di dalam kelas gitu ya. Ya paling saya begini, ayat-ayat yang masih saya bisa ambil tuh gini, mau Islam, mau Kristen sama kok. Tuhan bikin Adam dari tanah liat. Iya. Lalu Tuhan mengembuskan nafas kehidupan. Maka jadilah makhluk yang hidup. Jadi Tuhan tuh bikin manusia dikasih nafas kehidupan. Atau misalnya YSKL. Kadang saya comot juga tuh ayat. Saya ceritakan juga bahwa bangsa Israel tuh diilustrasikan seperti tulang kering. Tapi itu ilustrasi buat bangsa Israel. Iya. Lalu Tuhan berfirman kepada YSKL. Bernubuatlah kepada tulang kering itu supaya nafas kehidupan dari utara selatan kepada timur. Lalu bernubuatlah aku. Hai anak manusia bernubuatlah gitu kan. Maka ketika di nubuatkan supaya nafas kehidupan mengembusi tulang kering bangkit jadi tentara. Nafas kehidupan. Ayat lagi. Oh banyak. Yang bernafas memuji Tuhan ada. Tapi yang berhubungan dengan kesembuhan Ayub. Elihu bilang sama Ayub. Nafas yang maha kuasa itu menghidupkan. Atau nafas dari Tuhan itu menyembuhkan. Tergantung versi teman yang mana. Iya. Jadi jelas banget Alkitab tuh mengajarkan nafas itu punya Tuhan loh. Betul. Setuju. Makanya saya punya aliran sendiri mungkin ya jadi nanti mungkin jadi aliran baru. Olah nafas aliran jarat. Jadi kalau saya olah nafas saya ajak tutup mata. Kecuali BIMPOFnya. Kalau BIMPOF yang metode tadi tuh gak pake tutup mata. Gitu aja. Tapi abah-abahnya pun saya bikin abah-abah kan. Yang saya sebar kemana-mana mereka praktek. Nafas dari Tuhan sembuhkanku. Nafas dari Tuhan. Jadi saya abah-abahnya begitu. Makanya ada yang komentar juga. Ini alirannya beda nih. Karena saya ambil terminologi yang di aliran tetap katakan nafas kehidupan atau nafas dari Tuhan. Jadi abah-abah saya itu begitu. Nafas dari Tuhan sembuhkanku. Tarik nafas ya tuh. Dua, tiga, empat, buang. Habis itu saya ganti. Kalau saya bilang nafas kehidupan berarti tarik. Sembukanku berarti lepas. Sudah. Jadi saya bilang begini. Saya akan bawa Anda dekat sama Tuhan lewat olah nafas ini. Karena begitu pernafas kita harus ingat. Siapa yang punya nafas. Nanti dalam waktu apisah nafas ya saya ajak doa. Karena ini lintas agama. Ayo kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Tapi saya pimpin Tuhan engkau pemilik nafasku. Dokter angkat tangan. Tapi Tuhan akan turun tangan. Jadi saya bawa orang ke Tuhan. Nah maka saya lagi kepikir nih. Apa bikin kelas khusus ya? Kalau kelas khusus enak kan. Bukan kata sugesti lagi kan. Kata firman. Kata firman kan. Oleh bilurnya dia disembuhkan. Kalau lintas agama ya paling hanya tinggal masing-masing ingat firmannya masing-masing. Tapi orang dibawa punya iman. Orang dibawa punya pengharapan. Bahwa Tuhan tuh yang punya nafas. Dan Tuhan nanti diajak doa. Tuhan perpanjang nafasku Tuhan. Selama ini aku hidup enggak bener. Kalau Tuhan perpanjang nafasku. Aku hidup bagi sesama. Karena emang sebenarnya dalam modul-modul meditasi pun tuh ada kebaikan. Karena emang ya tadi bedanya adalah dalam kelas-kelas meditasi gitu diajarkan mengenai cinta kasih. Nah kalau menurut saya ya Tuhan tuh kasih. Iya. Benar sih. Itu yang membuat saya ah kalau gitu berani dah ngajarin orang luah nafas. Apapun kata orang. Jadi intinya lebih ke dengan kita olah nafas ini isinya adalah bagaimana kita tuh sama Tuhan gitu ya. Sebenarnya itu. Balik sama Tuhan. Sebenarnya. Ya makanya tadi bedanya kalau yang diajarkan secara umum ya memang tadi bilang ya. Meditasi atau olah nafas tuh banyak banget. Ada yang memang ada unsur agamanya. Atau yang New East Women. Malah enggak ada agamanya. Tuhan enggak ada. Nah kalau sekarang kita sebagai orang beragama ya kita tahu betul bahwa nafas tuh punya Tuhan. Betul. Maka kalau saya mengajarkan ini orang harus kembali ke Tuhan. Iya. Jadi kalau orang kembali ke Tuhan bisa lewat ibadah, bisa lewat saat terduh atau lewat ya jadi meditasinya itu dirubah jadi kayak saat terduh. doa, ingat Tuhan. Bahkan kalau sekarang saya mulai ajarkan pakai lagu. Ya cuma saya minta maaf kepada yang bukan Kristen. Nanti yang agama lain kalau ini dalam kelas saya yang lintas agama silahkan gunakan lagunya masing-masing. Tapi kalau di kelas saya saya pakai lagu yang memang lagunya itu umum. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Untuk kita bisa mengerti segala. Tapi itu kan lagunya sebenarnya kan umum. Bisa didengarkan oleh semua agama. Iya, iya, iya. Atau sambil angkat tangan. Kalau Tuhan penyembuhku. Tak putar lagu itu. Kayak Youtube denger. Dengerin begitu. Jadi yang sembuh. Sembuhnya ya karena iman tapi juga karena emang secara teknik olah nafas itu bisa dijelaskan secara ilmiah menyeimbangkan hormon menaikkan hemoglobin membentuk pembuluh darah baru yang butuh saturasi naik saturasi bisa 100% yang butuh alkali kalau kanker kan biasanya tubuhnya tidak alkali. Bisa 7,45 jadi bisa dijelaskan secara ilmiah kenapa sembuh. Tapi lebih lagi ya kekuatan hubungan dengan Tuhan. Oke. Itu mungkin kalau misalnya ada yang pengen belajar lebih lagi itu bisa ntar kontak Pak Jawa. Masuk Instagram saya masuk Youtube saya masuk Facebook saya ketik Jarodvinarko lalu DM di situ. Yang paling gampang Instagram kalau Facebook jarang dibuka. Ya udah. Nanti pasti kita kasih WA saya terus nanti bisa gratis. Ini bicara gratisnya nih. Atau mungkin satu lagi. Tadi kan banyak meditasi. Kadang-kadang yoga. Nah. Kalau kita ketik olah nafas ini mohon maaf juga bagi yang tidak sependapat dengan saya gitu ya. Misalnya ketik olah nafas atau ketik meditasi ketik meditasi kundalini misalnya gitu. Itu untuk menyembuhkan orang yang important. Tapi kalau saya lihat ini ya videonya Youtubenya wah meliuk-liuk menggelipar-ngelipar lalu orangnya gurunya ya maaf nih kalau bagi saya bagi saya orang karismatik ya itu mah roh. Iya. Persis kalau orang di lain ini pelepasan atau menggelipar-gelipar gitu. Nah tentu kita gak akan masuk seperti itu. Makanya saya bilang ya harus pilih-pilih ya. Iya. Untuk ikut olah nafas pilih-pilih. Nah sekarang yoga. Sama juga yoga pasti suatu saat akan sampai pada pelajaran mengenai energi. Nah disitulah nanti abu-abunya atau titik cabangnya. Iya. Nah kalau kita misalnya hanya ambil gerakannya ya jadi senam aja. Iya. Dan memang yoga atau kalau saya nyebutnya istilahnya itu body stretching. Jadi saya memberikan istilah olah nafas dan body stretching. Jadi men-stretch tubuh. Jadi misalnya apa saraf kejepit ya nanti kita begini sambil tarik nafas pelan-pelan buang pelan-pelan dengan gerakan tertentu. Termasuk nge-plank juga. Wah yang nge-plank. Sekarang saya nge-plank. Iya. Tapi ada orang yang sakit pinggang malah nge-plank ya. Caranya gak salah. Caranya salah. Caranya salah. Kalau saya misalnya satu gerak satu hari itu hanya satu menit atau dua menit dalam bagian dari keseluruhan dimulai dengan relaksasi angkat kaki lepaskan supaya perutnya kempes. Perut saya kempes jela. Iya kan. Nge-plank tiap hari. Jadi sekarang jadi guru plank. pekerjaan baru. Tiba-tiba gak jadi nge-plank. Ketika aja YouTube nge-plank Jared Pijanareko kan muncul gitu kan. Jadi nah itu kita ambil gerakannya saja. Jadi bener-bener terlepas dari suasana doa gitu. Kalau gerakannya aja jadi senam. Tapi juga berbeda dengan senam biasa karena diiringi dengan tarik nafas-lepas nafas itu secara medis memang saturasi naik. Bahkan bisa pasang oximeter. Makanya saya kalau orang ikut saya tak suruh beli oximeter jangan bilang ikut olah nafasnya Pak Jared enak. Enak itu subjektif. Tapi kalau saturasi dulu 95, 94, 96 sekarang bisa 100%. Dan waktu olah nafas saya tunjukkan. Nih lihat nih ya 100% ya. Dulu kan saya bronchitis. Jadi saya dulu bronchitis SMP, SMA, ESD, SMP, bronchitis sampai 7 tahun lalu mertua saya di rumah saya sering nganter ke dokter dan dokternya saya kenal oximeter yang baru populer saat COVID saya udah 7 tahun lalu. Karena nganter ke dokter nganter bertuah ke dokter selalu dites. Dan dokternya bilang Pak Jerot ke dokter paru-paru deh. Ah saya sehat. Tapi saya tulis saya bapak itu 95 melulu. Jadi kalau 92 pasang tabung oksigen. Di bawah 95 udah termasuk hipoksias masih. Tapi di bawah 92 udah parah. Saya bilang dokter saya emang pernah bronchitis tapi udah lama. Ya kalau bapak ke dokter nanti ketahuan deh paru-parunya mungkin ada bercah, ada apa gitu kan. kayak orang asma long COVID atau pernah bronchitis kayak saya. Saturasi cuma bisa 95 94 ambil nafas paling 96. Oke singkat cerita begitu saya ketulah nafas nganter mertua ke dokter kan. Loh Pak bisa 99 kadang loh Pak bisa 100% udah ke dokter. Enggak. Olah nafas. Olah nafas ya. Nah itu contoh kesembuan juga yang terjadi pada diri saya gitu. Paru-paru pun sembuh lagi. Nah terus olahraganya ya saya sebutnya body stretching. Gerakannya sama dengan gerakan senam sebenarnya. Kayak gerakan senam tapi nanti kayak ngeplank tapi posisi bergerak berdiem gitu lalu sambil tarik nafas lepas nafas. Itu orang yang sudah saraf ke jepit bahkan ada yang gak bisa begini. Udah ke dokter udah udah disuntik ini suntik itu adik saya aja udah berapa minggu udah habis berapa belas juta panggil terapis karena saraf ke jepit ikut body stretching dua minggu sembuh lepas. Jadi kalau sekarang ini saya menikmati kebahagiaan dengan terima WA sembuh. Pak saya auto imun udah belasan tahun gak bisa mandi. Kalau mandi kena air menggigil. Jadi kalau dia kena air itu menggigil sampai harus dipakai selimut di hair dryer. Jadi dia hanya mandi kalau acara yang penting banget. Pak sekarang saya bisa mandi. Waduh. Ada yang gak bisa BAB. orang kaya susah BAB. Orang miskin mencet tiap hari. Ikut pola hidup sehat bisa tiap hari. Waduh Pak Jarot minta rekeningnya. Gak terima sumbangan. Kalau sembuh sumbang itu gereja. Sumbang itu panti asuan. Saya gak terima sumbangan. Saya betul-betul ingin ini jadi pelayanan aja murni. Pelayanan aja murni. Karena ya tentu harus dikombinasi dengan tetap makan sehat. Iya betul. Jadi pola hidup sehat makan sehat tidur sehat jadi kita ajar itu olah nafas olah hati olah pikir olah rasa lalu olah raga olah makan olah menu olah tidur. Supaya tidur itu pulas. Tidak ada orang tidur nih ngomong tidur. Saya bangun tidur kok pegel semuanya ya. Lu tidur apa kerja bakti? Saya ajarin kalau tidur bangun tidur seger. Saya tidur di ngimpinya dikejar maling dikecek setan pergi ke airport ketinggalan pesawat tidurnya sial. Gimana bangunnya gitu kan? Kita ajarin tidur itu pulas. Kalau ngimpi yang ngimpi makan enak atau ngimpi pacaran atau ngimpi sorga jangan ngimpi ke neraka. Itu kita betulin pikirannya dulu. Sehingga olah hati olah pikir olah rasa olah tubuh olah makan olah menu olah nafas. Jadi olah nafas itu hanya salah satu dari dari beberapa olah-olah olah hidup sehat. Sekarang udah yakin udah ngajar. Tapi sementara ini sih kalau yang berkomentar sesat sih belum ada atau saya gak denger tapi yang live group ada. Oh gitu. Ada yang live group habis live group Jabri lagi. Jangan berarti ya kata-kata negatif itu. Saya gak nyangka bapak ngajarin begini gitu. Kalau mau ikut sampai selesai. Nanti kalau udah ikut modul inner healing lokal buka batin atau diajak sambil olah nafas itu kita putar lagu gitu ya. Harusnya ya. Tapi ya biasalah orang itu kan komentar kan. Belum selesai ada komentar ya? Iya. Belum selesai ada live group. Ya gak apa-apa lah. Namanya hidup ini kan hidup ini pasti ada pro dan kontra. Dan tidak mungkin semua orang akan sealiran dengan saya. Betul. Atau bahkan waktu saya bicara maka saya selalu bilang kita maaf gitu ya. yoga dan meditasi itu ada yang new age movement segala macam ya. Nanti ada juga yang menyerang. Munafik misalnya begitu. Wah ngomong-ngomong gitu ya. Memang ya mau maaf. Memang saya menganggap bahwa new age movement yang Tuhan gak ada itu nanti dia bahas lagi. Ini bilang olah nafas ini ilmiah. Bisa dibuktikan saturasi naik. Memang Tuhan ada itu ilmiah. Saya tahu memang berhubungan dengan orang yang memang berpendapat Tuhan gak ada. Kan dunia ini kan maksudnya kita berpendapat apa aja ya ada pro dan kontra. Yang penting kita yakin aja bahwa yang kita lakukan itu bener gitu. Wow. Oke Pak Jarot thank you banget nih buat sharingan tentang olah nafas dan juga meditasi. Hal yang baru ya. Hal yang baru. Jadi nanti bagi anda yang ingin belajar lebih lagi mungkin nanti bisa langsung lihat di Youtube. Gratis. Jarot Wijanarko dan free. Ikut grup gratis ikut kelas gratis apalagi lihat Youtube. Oke dan saya percaya Anda diberkati dengan podcast kali ini jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol lonceng pada Youtube channel Today's Message. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus.